Intro Kolewalimandar TV, media informatif pembangunan daerah Guna peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar serta penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui bagian organisasi SEDDA menyelenggarakan penanda tanganan perjanjian kinerja tahun 2022 serta apresiasi akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah tahun 2021 bertempat di ruang pola kantor Bupati Polewali Mandar, Senin 21 Maret 2022 Muhammad Nawir, asisten administrasi umum menjelaskan dalam laporannya bahwa dalam implementasi sakib tahun 2021, 5 OPD 11,1% telah mencapai predikat sakib OPD kategori A untuk kategori BB sudah mencapai 44,4% atau sebanyak 20 OPD dan 8,9% atau 6 OPD kategori B untuk kecamatan belum dilakukan evaluasi implementasi sakib 2021 Terhadap evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, 24% atau 10 OPD sudah memenuhi kategori zona hijau 39% atau 16 OPD berada di zona biru, 17% atau 7 OPD berada di zona kuning, dan 20% atau 8 OPD masih berada di zona merah Bupati Polewali Mandar, Haji Andi Brai Masdar dalam sambutannya mengatakan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada tingkat kabupaten hendaknya diikuti dengan implementasi secara terstruktur dan terukur pada setiap level pemerintahan baik di tingkat perangkat daerah, kecamatan maupun kelurahan Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada tingkat kabupaten hendaknya diikuti dengan implementasi secara terukur dan terukur pada setiap level pemerintahan baik di tingkat perangkat daerah, kecamatan maupun kelurahan dengan sistif percanaan yang berberapa hasil pemukuran secara mentiri dan perkelanjutan lapor yang terpat waktu dan evaluasi yang terus-menerus akan memungkinkan kita terimampu berpotensi mendeteksi faktor-faktor yang menghadap sehingga sedini mungkin setiap masalah yang akan dihadap tersebut dapat diantisipasi selanjutnya Bupati juga mengingatkan agar perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya hendaknya dilaksanakan secara cermat serta berpikir keras dan bekerja cerdas dengan mengembangkan inovasi pada setiap aspek pelayanan tugas dan fungsi masing-masing setiap asyarakat yang cermat terangkat hendaknya selalu mengaku pada sasaran, program, dan kegiatan yang telah menetapkan sebelum dan menikmati dokumen kinerja yang sudah kita sepakat bersama hal ini sangat penting untuk memperhatikan peningan semakin berkembangnya berjalan dengan APBD kita akibat alokasi dalam umum dan tanah alokasi khusus yang ditenderung dan disitu sisi tuntutan kebutuhan masyarakat kita semakin besar sebagai risiko dan kebutuhan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang selaras dengan pertumbuhan lingkungan global kita ditutup untuk berpikir keras dan bekerja cerdas dengan mengembangkan inovasi terus-menerus pada setiap aspek pelayanan tugas dan fungsi kita masing-masing sehingga target kita bersama dapat berhutu sesuai dengan harapan kita bersama Tim Warta, Kominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!